Aku butuh Mad Kid Aku butuh Mad Kid Nah, karena pukulannya Siki ini Nyaho, halo guys, berikut sama aku Oke, video kali ini ya Aku bakal ngelisirkan Platyvile lagi guys Ini mohon maaf ya suaraku Kayak rada bintang karena aku barusan habis bersin guys Gak tau kenapa, emang kadang suka bersin tiba-tiba gitu Oke, video kali ini ya Dan judulnya adalah asal-usul skin Exorcist Ini bener-bener ya bacanya Yuzhong, serangkep gue, Mobile Legends, Bang Bang Indonesia Exorcist ini kalau gak salah ada Yuzhong, Kagura, Granger, sama Hayabusa gak sih? Ada 4 ya Mungkin nanti keempat hero ini bakal ada story-nya di animasi ini ya Ya, kita lihat aja nanti guys Oke, jangan lupa berapa lagi Let's go Oke, kita mulai Sekarang guys, kita play ya Kira-kira seperti apa ceritanya Yang bernama Aeternitas Itu ada sebuah kota Ya, kayak kota biasa gitu lah Kota yang aman, Sakinah, Mawada, Warohma Oke Tama Sampai suatu ketika muncul lah Para Soul Eater Ya, Soul Eater ini tuh kayak sekumpulan iblis gitu Yang suka ngemakan jiwa manusia Sesuai namanya Nah, munculnya para Soul Eater ini disebabin ngekeradanya pikiran jahat manusia Jadi, semisal tiap ada orang yang punya pikiran jahat gitu Langsung tuh muncul Soul Eater Oke, oke Itu Kiknya sih Dan horonnya, Soul Eater ini tuh gak bisa dilihat sama manusia biasa Jadi, cuma orang-orang yang punya indera ke-6 gitu lah yang bisa ngeliat mereka Nah, akhirnya ya Buat ngatasin hal itu Umat manusia ini pun nge-backin organisasi Exorcist Association Anjad Jadi, ini tuh sebuah organisasi di bawah naungan Eterna of Eternitas Ya, gak tau apa itu Ya, intinya organisasi ini isinya itu Sekumpulan orang-orang terpilih yang punya ilmu gaib gitu Yang punya tujuan buat ngebasmi para Soul Eater Hadir Ya, kemangannya ini tuh organisasi dukun gitu lah Jadi ya, orang-orang kayak Pusulap Merah, Gusam Sudin Gitu ada di Exorcist Association ini Dan ya, berkata adanya organisasi ini Umat manusia ini pun berhasil buat ngejaga kedamaian dari ancaman para Soul Eater Anjay Dan seiring berjalannya waktu Selama bertahun-tahun berlalu Exorcist Association ini udah berkembang jadi lebih kode Wih, mereka ini udah ngebuka sampai 5 cabang di penjuru dunia Dan tiap cabangnya ini punya pemimpin sama anggotanya masing-masing Jadi ya, tiap cabang dari Exorcist Association ini tuh bakal ngejaga wilayahnya mereka sendiri-sendiri gitu lah Nah, di Exorcist Association kecematan Wood City Itu Hiduplah Hiduplah Ki Ya, sebenernya di ceritanya si Ki ini tuh masih misterius Gak tau laki atau cewek ya, gak tau lah Ini masih sebuah misteri Ya, gue bikin kayak gini dulu aja lah Jadi ya, ntar kok semisal dia ini udah face reveal terus ternyata beda ya Ya udah Ya udah Oke lanjut Nah, si Ki ini tuh salah satu dari tiga peramal tergege yang ada di Exorcist Association Top Global Peramal Anjay Kok sama mulu? Pasti kamu fans JKT Bukan Nah, terus si Ki ini juga punya kekuatan buat berubah jadiin agak koib gitu Ya, ini tuh merupakan kekuatan dari turunan klannya Nah, si Ki ini punya seekor fans bojil garis keras Yang namanya itu si Yuzhong Nah, si Yuzhong ini ngomong fans banget lah sama si Ki ini Ya, soalnya ya mereka ini bersal dari klan yang sama Dan ngeliat kegegeannya si Ki ini Itu ngebikin si Yuzhong ini punya cita-cita Buat bisa jadi peramal Exorcist Association yang gege kayak si Ki ini Cita-cita saya Ya, ngeliat semangat gede dalam dirinya si Yuzhong Akhirnya itu ngebikin si Ki ini pun mutusin Buat ngangkat si Yuzhong ini buat jadi murid privatnya Jadi dia ini bakal ngajarin si Yuzhong ini biar bisa jadi kayak dia Tutor, dek Dan mereka ini pun latihan bareng-bareng tiap hari Pagi, siang, malam, senja Dan berkat tutor dari si Ki ini Pas si Yuzhong ini masih umur 7 tahun Dia ini udah berhasil buat ngebangkitin mata peramalnya Plus dia ini bisa jadi naga kayak si Ki Plus juga dia ini juga berhasil Buat join ke Exorcist Association Anjay Pas Yuzhong muda itu? Dan wis, mereka ini pun jadi duo OP di Exorcist Association Mereka ini sering nyelesaikan misi bareng Wis, misi easy, extreme, wis, libas, semualah Anjay Nah, selama bertahun-tahun berlalu Hidupnya mereka ini ya oke-oke aja Sampai sering berjalannya waktu Ada masalah biasa gini Kadang-kadang si Yuzhong ini sering ngeliat si Ki ini tuh selalu pergi menyendiri gitu Gak tau kemana Dibuntutin gak sih? Ikikomori Ya si Yuzhong ini mikirnya ya Ya udah si Wir Mungkin dia pengen punya waktu sendiri Buat ritual Ya si Yuzhong ini ngemaklumin hal itu Dan waktu pun berlalu Nah, suatu ketika Pas si Yuzhong ini umur 18 tahun Seluruh klannya ini ngeraiin ultahnya dia Ya soalnya emang ultahnya dia ini tuh bareng Sama perayaan tahunan klannya Jadi ya sekalian Klan yang ini pun ngebikin parti gede-gedean Lancar Nah, acaranya ini berjalan lancar Sampai tiba-tiba muncullah Para Soul Eater Dan jumlahnya mereka ini gak ngotak Kebanyak Gala-ngala ikon serang ditahir Dan ya weh, sepertinya ini pun langsung bubar, buyar, amburadul Nah, ngeliat hal itu Si Ki ini pun langsung nge-WA Exorcist Association ini buat minta bantuan Request backup Nah, cuma Mungkin kita ada tempat klannya mereka ini ada di pedalaman ya Jadinya Para exorcist yang dikirim ini Agak kesusahan buat nyampe kesana Ya weh, senyasarlah Belok kanan Putar balik Setelah 300 km Putar balik Belok kiri Masuk jurang Hmm Ada masuk jurangnya ya? Anjir, ini yang bener lewat mana sih? Gak tau Mengetahui hal itu Akhirnya ya, si Ki ini pun nyuruh si Yuzhong ini buat nyusul para exorcist ini Buat ngerahin mereka Biar mereka ini bisa sampai ke tempat klannya Dan ya akhirnya otw lah si Yuzhong ini buat nyusul Bang, bang, lewat sini bang Yuk, yuk Tapi di mapnya Udah kok gue orang sini, sat Dan si Yuzhong ini pun berhasil Ngekirim para exorcist Buat sampai ke tempat klannya Nah, cuman Pas mereka ini sampai disana Dia ini ngeliat hal yang mengerikan Anggota klan beramal ini udah bertamukat semua Dan si Ki ini berdiri di atas mayat anggota klannya Bareng sama para soul eater Sambil ketawa gila Kayak kesurupan gitu Ya, si Yuzhong ini langsung lari nyamperin si Ki ini buat mastiin Kalau dia ini masih gurunya apa bukan Nah, tapi si Ki ini langsung ngebekam si Yuzhong ini Sampai ngebikin si Yuzhong ini genok Aku butuh medkit Aku butuh medkit Aku butuh medkit Nah, karena pukulannya si Ki ini Itu ngebikin si Yuzhong ini setengah sadar Dan dalam setengah sadarnya itu Dia ini ngedenger si Ki ini ngomong Pasti nganapa ngedadang Apa sih? Oh Aku tidak sanggup menunggu lebih lama lagi Yuzhong Suatu hari Kau akan melalui jalan yang sama denganku Hiduplah Dan pencilah aku Temui aku saat kau lebih kuat dariku Anjay Dan si Yuzhong ini pun pingsan Aduh Nah, pas si Yuzhong ini sadar Dia ini udah dirawat di markas Exorcist Association Dia ini disuruh buat istirahat dulu Buat muli kesehatannya Oh iya, dia ini juga dikabarin Kalau semua anggota kliennya ini udah pada mokat Yang artinya ya Cuma dia ini satu-satunya keturunan klien peramal yang masih hidup Waduh Ya, sebenarnya masih ada Siki sih Cuman kan nggak tahu Dia ini kan kayaknya udah jadi jahat kan Dan itu ngebikin Exorcist Association ini pun mutusin Buat tetapin Siki ini sebagai pengkhianat besar Dan dia ini bakal diburu hidup atau mati Ya, ngedenger hal itu Itu ngebikin si Yuzhong ini langsung depresi parah Kasihan Kasihan Dengan nyari dan ngalain Siki Taman 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 guys Oke guys, videonya udah abis ya Ini masih penasaran sih aku sama kelanjutannya Kira-kira ya Siki ini Kenapa suka mengendap malam-malam Itu kan masih belum terjawab ya Antara dia emang ritual Atau emang Dia tuh sebenarnya dari awal udah bersengkongkol gitu Sama si soul eater Yang masih plot twist sih ini Masih belum tahu ceritanya kita ya Kita lihat aja nanti guys Oke, jadi share video Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye 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 Bye-bye